Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bangka Belitung menargetkan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, rampung pada pertengahan Juni 2024. Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bangka Belitung, Miaka Rismawati, mengatakan, saat ini proses tender ulang telah berjalan dan ditargetkan awal Oktober telah dilakukan penanda tanganan kontrak baik pekerjaan fisik maupun manajemen. Selain itu, Miaka mengatakan untuk konsultan proyek Pasar Tobuali sudah ada pemenang, namun saat ini masih di Balai P2CK dan belum masuk ke Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bangka Belitung. Sehingga belum bisa menanda tangani kontrak dan rencananya akan dilakukan serentak dengan pemenang tender fisik. Dirinya berharap kepada manajemen konstruksi yang menang tender dapat bekerja lebih optimal, karena mereka bukan hanya sebatas supervisi saja, namun juga melakukan mitigasi kegiatan apa saja yang akan menjadi kendala. Sehingga tim bisa bergerak dengan aturan yang mereka buat selama pelaksanaan pekerjaan Pasar Tobuali dilakukan. Konsultan sudah ada pemenang, Pak, tetapi data masih di Balai P2CK, belum dihantarkan ke kita, dan kita pun belum bisa tanda tangan kontrak karena MK tanda tangan kontrak serentak, Pak, dengan fisik. Selain itu, Miaka menjelaskan, dengan dukungan aktif dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, diharapkan rencana pembangunan Pasar Tobuali berjalan lancar tanpa kendala. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rajim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.